Pemirsa petugas gabungan dari Satpol PP Kota Bandung dan TNI Polri melakukan penggerebekan terhadap penjual minuman keras yang berkedok sebagai rumah warga di kawasan Muhammad Toha Kota Bandung pada setelah samalam. Razia yang dilakukan sebagai bentuk menjaga kondusivitas Kota Bandung jelang bulan suci Ramadan ini berhasil menyita 966 botol miras berbagai merek dan 23 galon tuak. Sejumlah petugas dari Satpol PP Kota Bandung dibantu TNI Polri melakukan penggerebekan terhadap penjual minuman keras yang berkedok sebagai rumah warga di kawasan Muhammad Toha Kota Bandung pada selasa malam. Terbukti dari hasil penggeledahan di berbagai sudut rumah tersebut petugas menemukan ratusan botol miras berbagai merek yang disemunyikan pejual. Bahkan petugas menemukan ratusan botol miras dari atap rumah penjual untuk mengelabui petugas. Operasi gabungan menjelang bulan suci Ramadan ini bergerak ke sejumlah kios berkedok toko jamu di kawasan lebih panjang. Di kawasan tersebut petugas terpaksa mendobrak pintu dan memanjat toko yang disinyalir menjual miras namun penjual tidak berada di tempat. Di salah satu toko lainnya petugas berhasil menemukan ratusan botol miras dan sejumlah tuak dalam betuk galon yang disimpan penjual di belakang toko. Terbukti melanggar aturan, petugas pun membawa seluruh minuman haram tersebut. Dalam rangka menjaga terlaksananya keusuhan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini dengan memberikan informasi kepada kita dan tetap menjaga keamanan ketertiban umum di lingkungan masing-masing. Dalam razia yang dilakukan di sejumlah titik di kota Bandung tersebut, petugas berhasil menyita 966 botol miras berbagai merek dan 23 galon tuak. Razia dilakukan guna menciptakan situasi kota Bandung yang kondusif, jelang bulan suci Ramadan.